Selamat malam, Pak Mirstan yang menyaksikan Headline News. Hakim Konstitusi Arief Hidayat Murka dalam melanjutan sidang sengketa pemilihan anggota legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi. Arief selaku pemimpin sidang dalam perkara 246 dengan pihak pemohon DPP PAN. Marah karena pihak prinsipal dari KPU tidak ada satupun yang hadir dalam sidang tersebut. Semula Arief menanyakan kehadiran Komisioner KPU untuk menjawab gugatan dalam permohonan sidang tersebut. Namun hanya pihak sekretariat dan kuasa hukum yang hadir dalam sidang. Pihak sekretariat menyampaikan bahwa KPU absen karena ada agenda lain di kantor. Menurut Arief, semua Komisioner KPU mesti sudah dibagikan tugas untuk hadir dalam masing-masing sidang panel sengketa pilek. Termasuk panel tiga yang diwakili oleh Ida Kholik. Untuk acara teknis persiapan bilgada, untuk Pak Yuliantos Derajat. Saya dari sekretariat KPU RI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh nggak bisa, ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius, ini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Jadi sejak pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini? Ingin merespon se... Bentar, itu harus disampaikan itu dari Komisi Komisioner itu. Baik, Pimpinan Manjelis. Ya? Kan sudah dibagi di panel satu, panel dua, dan panel tiga kan? Betul, Manjelis. Kenapa belum hadir itu? Pak, infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan bilgada. Untuk Pak Yuliantos Derajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait bilgada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini? Sudah ada kuasa hukum, Mas Rizky. Kalau begitu kuasa hukumnya yang menjelaskan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.